malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi buat teman-teman posan lu sama Ica bentar ya kita mau tes urin dulu kamu suka cowok tatuan suka tuh kan selamat datang di poscandu Ica kali Ica 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 iya gimana yang jalan apa kabarnya ada yang berubah dari kamu apa tuh kita berdua sih Oh kapel aduh 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 pake baju kapel sama kan sama ini teh itu apa kenapa tayang aku tayang kamu bintang tamu ya seorang gadis kelahiran Jawa Barat lebih tepat yang Garut dan sesuai dengan jargon kita apa tuh Ica 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 iya nama panggilannya Ica Oh iya bener aku tahu deh ini yang viral di medsosmed iya medsosmed medsosmed orang madura orang madura ngomong medsosmed orang madura Angel Oh bukan bukan madura Nado kita Oh manado ya kenapa ngomongnya medsosmed kita sudah kedatangan Delisa Herlina ya halo halo Ica Halo halo bisa Ica 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 Oh Ica Oh Ica Ica kan ica oh ica 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 oke ica 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 ok ica 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 Oh untuk datang ke tema Indonesia Putsi Andu Oh thank you loh Aduh peres banget Peres banget yang jalan ini Tapi kenapa di Bandung? Di Bandung ada apa? Di Bandung Emang sering ke Bandung Karena alhamdulillah kerjaannya lagi banyak di Bandung Oh alhamdulillah Gusti Nuagung Apa? Terakhir main sinetron ya? Iya Apa sinetronnya? Permanpensiun Oh permanpensiun Aduh aduh cair Cair Aduh Stripping lor Berapa lama mainnya? 30 episode deh kalau gak salah 30 episode Sudah 30 Sudah 30 kan? Berarti ntar lagi ada lagi Amin Amin Emang diceritanya udah dibikin mati apa gimana? Enggak kan Masih hidup kan? Masih lah Oh iya kan biasanya sinetron begitu kan? Coba jujur Kalau selek sama sutradara Selek sama yang punya PH Gimana dibikin apa karakternya? Masih Kecelakaan Sakit Gak tertolong Atau hilang Atau hilang Ini Dari kecil udah syuting Sinetron Sebagai apa perannya? Sebagai Copet Copet Emang kamu copet? Bukan lah Oh bukan Jangan marah dong Gak marah takutnya Karena sering banyak orang-orang tuh kalau misalnya manggil Iya ada copet, ada copet Takutnya kan ada orang yang tau aku main disitu Ada juga yang gak tau Jadi kalau misalnya Takutnya ada yang ngira beneran Iya Tidak mungkin Alhamdulillah Alhamdulillah Atau gak memang cocok? Iya Enggak ya Enggak ya Jangan dong Mirah ya Mirah Mirah sentika Tapi awalnya itu gimana kok kamu bisa tiba-tiba Maksudnya gak tiba-tiba lah Maksudnya bisa ada dalam radarnya Kereman Pensil Om Aris Nugraha untuk main Untuk dimasukin jadi peran Awalnya itu casting Tapi castingnya itu di film Film Baik Boys Jadi produksinya sama Sama Om Aris juga Iya iya Berarti memang sebelumnya kamu sudah tertarik Dalam dunia Entertain Peran Seni peran gitu Tapi kan emang dia cita-citanya Emang pengen jadi artis loh Oh iya Iya Alhamdulillah kesampean dong Alhamdulillah amin Tapi maksudnya Belum kesampean Sampai yang diinginkan banget gitu Emang yang diinginkan tuh apa? Satu panggung sama BTS Bikin lagu sama cosplay gitu Apa lu bilang jauh banget Jauh banget Itu kreatif namanya Itu kreatif namanya handy Emang mulutnya tuh Itu loh yang bikin rating tonight show turun Oh gitu Iya ini handy orangnya Gimana-gimana awalnya gimana Ya awalnya casting dulu Castingnya di film itu Terus akhirnya beres film Ditawarin lagi Buat main di program fantasy Mungkin Menurut ya database Orang casting director Dan Aris Mura Eh ini mah bisa main gitu Gak ngerepotin Ada dong Dan actingnya bagus Ada dong Jujur dong selama syuting Orang-orang Bintang tamu Gak bisa syuting Tapi di ajak syuting Ya bener Ada dong Jujur Ada Iya ya Iya kan Emang bener Kadang-kadang Titipan lah ya Kenapa gue Ada sih Iya Berarti ada perubahan yang begitu Apa ya Maksudnya tiba-tiba syuting Melihat dunia syuting Aslinya Kaget Kaget Kagetnya apa Kaget ngeliat Lampu gede Di depan muka Terus kamera Ih kaget Pertamanya kaget Karena dulu tuh Emang pengen jadi artis Cuman kalo misalnya ngomong di depan kamera Tuh gak pede Sebelumnya kamu pernah less acting Belum Jadi ini Sempat ikutan teater Sempat ikutan teater Pementasan itu udah biasa lah Untuk perform Iya lebih kemerbisa lah ya Tapi namun Untuk ternyata ada kamera Banyak Ada 30 orang Ada yang megang poli dari bawah Ada yang megang boom dari atas gitu Kamu gak terbiasa untuk itu Sebelum terbiasa Oh gini ya syuting teh gitu Nah itu langsung dialog lupa ya Dialog lupa ya Ya sempet sih Sempat Karena kaget kan Banyak orang yang ngeliatin Terus kamera di depan banget Belum lagi Kalo udah jamnya Udah jam-jam capek ya Oh iya bener Kalo udah jam-jam capek kan Krunya juga Aduh Bisa gak sih Dan mulut-mulut Kadang-kadang orang lapangan kan Kadang-kadang suka agak sedikit Karena dia udah capek juga kan Iya udah capek ya Terus ada pengalaman-pengalaman Apa lagi Kalo suatu waktu syuting Pereman pensi Yang paling seru Paling seru Banyak sih Tiap hari juga seru Kalo syuting Berarti yang paling inget Yang paling Yang gak akan pernah dilupa Yes Paling kalo misalnya lagi syuting Pepe Pas Pepe tuh maksudnya Pernama pensiun Oh iya Iya maaf Pas lagi syuting Pepe Masih Pepe 4 Jadi kan belum tayang Terus ditempelin Apa ya Ditempelin poster Di alun-alun Bandung Ditempelin posternya tuh Awas copet foto aku Sama temen aku Yang jadi copet juga Terus si kameranya tuh ngumpet Kameranya ngumpet Jadi gak tau orang-orang Kalo misalnya itu tuh lagi syuting Oh jadi kamu sambil deg-degan gak sih? Iya sambil deg-degan Terus banyak orang yang Nyamperin Katanya Ih copet ya Copet ya Padahal Ih enggak Ini mah lagi syuting Nggak lagi syuting Mana kameranya Kameranya nyumpet Iya kameranya nyumpet Kayak yang disengaja gitu Untung gak dipukulin ya Kalo cowok kayaknya dipukulin sih Iya pasti Ini karena cantik aja Karena cewek cakep Terus kayak orang Janganlah jangan dipukulin lah Minta nomor Whatsapp aja kali ya gitu Aduh Maksudnya kamu lagi kode ke dia Enggak lah Masa kode ke dia ada kamu Tapi kamu sekarang di tengah-tengah syuting Suka nyanyi-nyanyi Sehingga menyebabkan kamu Sering FYP di TikTok Iya for your important Waduh F-Y-P F-nya bener for Y-nya your P-nya masa important Eh salah ya Information Itu FYI Kalo FYP TikTok tuh singkatannya dari apa sih? Aku nggak tau Kalau public page For your page Iya bener itu Maaf aku nggak ada aplikasi TikTok soalnya Iya aku juga baru Itu juga karena disuruh Sama tema Bisa aja boncingnya Buat promo Buat promo Tapi kok seri Ini kan aku importnya tinggi Supaya tema banyak viewers Amin Ini tadi sering nyanyi-nyanyi di TikTok ya? Nyanyinya di YouTube Nyanyinya di YouTube Tepatnya di TikTok potongannya aja? Iya Tapi aku nggak tau Kalau misalnya di TikTok itu banyak potongan Pas aku lagi nyanyi Jadi temen juga yang ngasih tau Cah ini katanya FYP lagu kamu Eh kamu yang lagi nyanyi katanya Gak berarti gini Kamu nyanyi di YouTube Sama orang Dipotong-potong Part-part tertentunya Terus dimasukin ke TikTok Dengan akun si re-uploader itu Dikasih watermark yang re-uploadernya Seolah-olah dia yang nyanyi Sebel nggak sih? Sebel Sebel ya Tapi lagunya lagu apa yang sering nyanyi? Aku senangnya lagu-lagu Jadul 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 Jaman dulu ya Kamu kenapa sih Boris? Bukan Kamu nggak ada salah kok Terus kenapa? Ini jadul Aku mau ngasih tau kali ya Jadul aja deh nggak tau ya Iya Aku nggak ada bilang kamu salah Nggak ada Aku cuma gini aja Lagi mikir lagu Jadul Jadul itu apa Yang zaman dulu Apa ya? Lagu Bangkit Pemuda Pemudi Nika Ardila Terus lagu-lagu Malaysia Apa yang lagu favoritnya apa? Lagu Jadul Lagu Nika Ardila Yang apa? Bintang Kehidupan Suara Hati Terus Tenda Biru Tenda Biru kan bukan Nika Ardila Iya bukan Maksudnya senang lagu-lagu jadul Apa aja Tenda Biru Desi Ratnasari Iya benar Tersengaja Lewat depan rumah Nah itu lagu paling banyak viewersnya Yang aku cover Di Tiga Pemuda Berbahaya Eh Tiga Pemuda Berbahaya Apalagi nih Iya maksudnya aku covernya bareng Kamu SID bersama dengan saya gitu Jika kami bersama Aku covernya bareng Tiga Pemuda Dia bakal Tadi Bintang Kehidupan Bintang Kehidupan Nika Ardila Boleh kali sepotong Tenda Biru Tenda Biru Mau Tenda Biru Atau Bintang Kehidupan Kalau Bintang Kehidupan yang Malam-malam aku selalu Bintang Kehidupan Bukan hanya Bintang Kehidupan Bintang Kehidupan Nyanyi Nyanyi kayak biasa aja Kita lagi ngobrol aja Sekarang Reng Teng Nong Neng Nong Neng Neng Teng Nong Neng Teng Neng Nong Neng Teng Neng Teng Neng Cik 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 Cis Eh dilaku aslinya gak ada Dilaku aslinya awalnya tuh piano gue itu tadi doa Iya kan Kalau sebelum mulai Reng Neng Nong Neng Nong Neng Gak ada dramnya Reng Teng Nong Neng Nong Neng Teng Nong Neng Teng Neng Teng Neng Teng Neng Teng Neng Teng Neng Cenuh aku mendengar Manisnya kata cinta Lebih baik sendiri tapi suaranya mirip-mirip Nika Adila ya enggak lah jauh iya maksudnya tipe-tipenya jendre-jendre suaranya gitu lady ready rocker gitu ya enggak ya perasaan gua doang iya bisa iya kan malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi oh oh hanya satu keyakinanku bagus bintang kan bersinar menurut pahiduku bahagiakan datang geng 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 malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi oh thank you thank you iya buat temen-temen pochandu sama Ica bentar ya kita mau tes urin dulu enggak dong tapi kenapa sebelumnya kenapa kamu nggak pernah ikutan maksudnya untuk audisi talent search yang nyanyi nggak pede justru pas SMA tuh aku nggak bisa nyanyi jadi kalau misalnya lagi ikutan temen-temen lagi akustikan satu tanya ikutan nyanyi itu tanya tuh ah jangan jangan enggak tahu nada ini tahu nyanyi waktu yang disuruh kerja di kafe kayaknya bisa jadi nyanyi sekarang enggak ya ubai ketawa lubai kenapa sih gua kan nanya ubai baik-baik maksudnya dia kan SMA nggak bisa nyanyi iya SMA tuh tiba-tiba bisa nyanyi kamu les ke Dodika Thamsi apa gimana karena sering kali karena oh jadi sering jadi terbiasa ya terus itu juga ngomong lagi sama temen aku ih liat ya aku mau keluar sekolah bakal jadi penyanyi gitu kamu ngomong gitu ke temennya itu sekarang sekarang kamu masih ada masih hidup masih kamu wa kamu ngajakin Hayu Cak apa standar ya standar ya sudah kamu udah gini baru Hayu sini gitu terus kamu mau belum jangan box ya gitu aja gitu aja bilang you who you think you are siapa gitu dulu aja gue mau ikutan nyanyi nggak boleh oke begitu aduh eroi eroi tau gak eroi kasihan bukan habis adanya kayak kasihan eroi itu bercanda just kidding just kidding gitu eh tapi kan sekarang akhirnya kamu udah semakin terkenal terus banyak orang tahu terus kira-kira kamu pernah ngedapetin perlakuan yang aneh-aneh gak sih dari fans pernah ada serius diapain enggak diapa-apain si teh cuman takut jadi kayak disusulin gitu ke Garut aduh saya ekstrim itu kok bisa tahu aku nggak mau syuting lagi ah kamu sengaja nyaman-nyamain tau apa jangan-jangan kita gila tai kok bisa tahu nyampe ke Garut tuh maksudnya alamat kamu kok bisa gak tahu nyampe nya nyampe ke rumah eh kok serang diterima sama bapak dong ketemunya sama bapak dong sama nenek awalnya jadi aku tuh lagi camping ah lagi camping sama temen-temen muncak nah terus aku tuh ngopi terus disusul aku pulang disusul terus orang yang di gunungnya tuh nelfon ini ada yang nyariin ada yang nyariin katanya katanya temen terus fotoin kataku teh gak kenal terus udah itu nyampe ke tempat ngopi dia juga tahu aku tuh lagi ngopi disitu nyampe udah gitu eh apa ya kayak modus-modus gitu lah nyampe minyam apa gitu ke meja teh lelaki ini teh lelaki 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 buaya darat oh buaya darat oh itu saya yang salah mengaku itu mengaku dong itu pernah di cover gak belum itu seru tuh kalau lagu-lagu daerah suka nyanyiin gak ya lagu-lagu daerah gitu kan ada tuh yang lagu-lagu galau tapi pakai bahasa daerah mana gitu suka nyanyiin gak enggak enggak ya oke lah kalau enggak ya apa juga sih terserah Ica juga sih itu pilihan memang ya jadi kamu lebih banyak ke jadul gak pernah mau yang lagu-lagu jaman now gitu enggak teh justru apa ya pernah nyoba lagu-lagu yang sekarang yang lagi happening gitu iya lagi happening tapi be aja gitu responnya be aja tuh maaf respon dari viewers- viewers yang udah ini berarti memang mungkin demografi channel youtube nya kamu Ica itu memang orang-orang yang yang dengan nostalgia gitu bukan bocah-bocah yang pengen yang lagi hype-hype gitu gitu iya iya terusin tuh kayak Yunisara ya jadinya jatohnya ya Yunisara kan lagu-lagu lawas dia nyanyikan kan memang penyanyi satu dia memang penyanyi dia bukan menyanyikan lagu lawas dia menyanyikan lagu pada jamannya kebetulan lagu dia masih kepake sampai sekarang jadi lagunya lawas Yunisara nya sih kan memang udah lama juga secara kakaknya Chris Dayanti ya kan tapi memang itu semua lagunya lagu-lagu kesukaan kamu pilihan-pilihan kamu karena pas waktu kecil mamah tuh sering dengerin lagu-lagu lawas akhirnya jadi bring back the memories iya jadi suka aja gitu jadi Suki jadi Suki jadi suka jadi kamu suka beneran sama dia oh enggak lah tiada lagi yang ku harapkan eh tapi ngomong-ngomong ya kamu kan udah jago nyanyi acting muda udah jadi artis ya ibaratnya ya cantik lagi masa gak punya pasangan? pasti ada kan? cheer belum punya pacar? gak mungkin apa udah? gimana ya? kok gimana ya? berarti berdasarkan pengalaman hidup kalau dia bilang gimana ya ini kemungkinannya ada nih satu ada tapi gak boleh di-publish iya dua belum jadi tapi belum ada kepastian bisa berarti dia juga masih masih gantung? enggak juga kamu pengen serius dia nya belum ngasih jawaban dia nya gak mau serius nih jadi gini teh gimana? ada cuman gak ada kata pacaran gini jadi sebetulnya udah gede kan tau sama tau iya kan jadi membak-embak bener gak sih? yang penting sepakat aja gitu ya kan dalam MOI nya tercapai kata sepakat oke deal gitu iya iya berarti udah jadian dong udah berapa lama emang? gak tau hah? gak ngitung tapi udah lama setahun ada? ada lah oh ada setahun setahun pacarnya dimana? maksudnya di Garut juga jangan liat gue dia dah kalau kalau liat gue liat dia pacarnya dimana? gini ke Ica pacarnya di abis dia jawab ianya terus ngelirik kamu gitu tapi secara personal boleh kan kamu pacaran tuh sama orang tua atau boleh asal jangan terlebihan bukan maksudnya kayak di bidang pekerjaan pun gak ada yang mengharuskan kamu untuk eee citranya Ica harus jomblo ya gitu enggak sih enggak tapi upload-upload mah sering? enggak pernah kenapa? bareng pacar jelek enggak berif 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 gak boleh gitu iya enggak makanya apa cowok? iya kan bisa foto dari belakang mancing-mancing foto dari belakang ya? iya berarti kalau ada foto pasangan dari belakang berarti kure-nya kayak mana pernah kayak pernah liat lagi gue ada yang di foto dari belakang ya tato-nya banyak sebunggu iya siapa? enggak tahu gue aduh senjata makan tua kenapa gak pernah dianya suka upload kalau dianya enggak juga enggak pernah juga dari dulu juga kalau misalnya Ica punya pacar enggak pernah upload-upload di sosmed memang sudah terbiasa untuk kayak begitu tidak mengumbar-umbar di sosmed bagus juga kalau begitu kebiasaannya bukan tidak sopan Ica umur berapa? baru 22 oh baru 22 emang lagi mojuh-mojuhnya sih tapi ngomong-ngomong kriteri cowok kamu kayak apa sih? enggak, enggak kru disini gak ada yang masuk kru disini gak ada yang masuk kualifikasi kamu ini buat yang nonton bercandu bercandu kalau disini mah ya seadanya aja ini mah ya thank it or leave it aja tipe cowoknya Ica yang gimana? tinggi tapi gak tinggi-tinggi banget sedang yang penting lebih tinggi dari kamu terus? asa kebapak asa kebapak kayak kebapak kebapak-bapaan ya terus? terus? kurus kurus enggak genut juga enggak pas-pasan badannya oh iya 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 yang terlalu kurus kamu mulai curiga deh kenapa? kok kriteria itu yang boris banget? dia pasti gak boleh punya pacar tatoan coba kita tanya kamu suka cowok tatoan? suka tuh kan kan bener eh kayaknya kamu udah ditungguin temen kamu di bawah deh kok diusir? kok diusir Ica nya? pasian loh Ica nya mau ke Bandung kurang sama apa bajunya? maksudnya gak tau mana sejalan lagi pulang ke Bandung awas ya yang aku pulang ke Bandung dia kan sama temennya juga apa salahnya ya bisa aja di jalan tiba-tiba pindah mobil yang satu sebenernya disuruh naik travel tapi naiknya dari tol jadi kedepannya ada mau ada apa lagi tadi? selain syutingan syuting pengen bikin konten YouTube yang pengen explore-explore tempat yang belum terjamah gitu oh traveling oh virgin area gitu ya iya buat konten YouTube sendiri tapi oh iya sendiri apa namanya YouTube channel nya? delisa herlina delisa herlina tuh temen-temen delisa herlina di subscribe habis itu report spam eh? enggak enggak ya enggak ya ya enggak delisa herlina silahkan di subscribe dilihat channel-channel ya oke terima kasih kalau begitu thank you makasih udah dateng ya sukses terus ya kamu ya dan juga terima kasih buat temen-temen tema sobat-sobat Pots Candu yang telah menonton episode kali ini sampai jumpa di episode mendatang dengan bintang tamu yang luar biasa pasti akhir kata saya berus pokir dan saya inginkan ramai pamit tetap di Pots Candu Ica kali YES HI itu saya 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 Terima kasih telah menonton!